Pemirsa jumlah kendaraan pemudik yang melintas di ruas jalan lintas timur Sumatera, tepatnya Jambi menuju Riau terjadi peningkatan. Meski volume kendaraan meningkat, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Berdasarkan catatan pos Pampol Seksekernan, ada sekitar 1.100 kendaraan minibus yang melintas dari arah Jambi menuju Riau dan sebaliknya. Sedangkan untuk angkutan umum seperti bus, sekitar 100 kendaraan yang melintas. Berkaca pada mudik luparan tahun sebelumnya, jumlah kendaraan pemudik diprediksi akan terus bertambah jelang luparan. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar tanpa ada kemacetan. Para pengendara diminta untuk mematuhi rambu lalu lintas. Mengingat ruas jalan lintas timur Sumatera, Jambi menuju Riau, rawan terjadinya laka lantas, dikarenakan jalan yang berkelok dan tanjaga. Saya laporkan untuk arus lalu lintas seputaran kosek sekernan, baik itu dari arah Riau ke Jambi, arus lalin lancar. Baliknya dari Jambi ke Riau, arus lalin pun juga lancar. Sampai saat ini tidak ada kendala dan tidak ada titik kemacetan. Untuk sampai saat ini, setiap berdirinya pospam sekernan ini, kita belum ada menerima laporan kejadian, baik itu kecelakaan atau itu pohon tumbang atau mobil terbalik. Belum ada kita menerima laporan, sehingga jalannya pun juga lancar, tidak ada kendala. Patroli kita lakukan dalam sehari tiga kali. Tiga kali, yaitu siang, sore, malam. Himbawan kepada para pemudik untuk selalu menaati peraturan lalu lintas, berjalan dengan kecepatan sesuai standar. Hati-hati apabila mengantuk, segera cari tempat istirahat sederhana, baik itu SPBU, pospam, atau tempat masjid di pinggir jalan. Prediksi kita, puncak arus mudik ini hamin tiga, kemungkinan padat, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan, jalan lancar, insya Allah lancar mudiknya. Di pospam Sekerna sendiri, dalam satu hari terdapat dua po personil gabungan yang disiagakan untuk melayani para pemudik leparan tahun ini. Untuk memastikan lalu lintas berjalan aman dan kondisi kamtipnas tetap kondusif, para petugas terus melakukan patroli. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.